Kalau bersaing dengan impor, memang ada satu sisi di mana kita tuh bagi UMKM harus sadar bahwa secara produksi, kita harus lebih produktif dan efisien. Karena itu yang agaknya masih sulit dijalankan oleh UMKM, membuat produk yang se-efisien mungkin dan se-produktif mungkin, sehingga harga bisa bersaing. Buat saya, Gitar adalah kehidupan saya. Gitar adalah kehidupan saya. Karena dulu menjadi musisi itu impian, tapi ternyata gagal juga jadi musisi. Jadi awal banget memang karena seneng nge-band, waktu start dari SMP, SMA, seneng main Gitar, nge-band sana-sini, dan pengen sekolahnya sekolah musik dulu awalnya. Tapi karena pengennya terlalu jauh, jadi waktu saya SMA, saya udah pengennya ke Berkeley, kalau nggak ke GIT, ternyata piayanya mahal dan lain sebagainya. Akhirnya pilihannya adalah memilih kota Bandung. Yang menurut aku sih musik berkembang baik, jadi akhirnya pindah ke Bandung. Sebenarnya pengen sekolah musik gitu. Tapi ya akhirnya kejeblos ke sekolah teknik, tapi ternyata kesenangan terhadap gitarnya nggak mati gitu. Gitar is one of the most popular music instruments, so it's so not surprising there is many player fit. Strano Guitar Tech provides guitar part for various guitar needs. Consumer can be more unimpeded when shopping because the products are completely available. More than guitar parts, there is also other equipment such as guitar pickup, softcase, hardcase, and various other that available in types that buyer can pick based on what they need. Beyond all of that, Strano Guitar also provides guitar custom services. Kalau proyek pertama, kebetulan itu ada dari luar. Dari Amerika itu pesan dan sebenarnya cukup rumit karena kalau di luar itu pakai satunya inci kan. Nah, saya itu kebiasanya pakai sentimeter jadi agak lumayan mengurang juga sih sebenarnya. Jadi itu sih desain yang pertama itu benar-benar langsung dikagetin gitu sama bentuk sama model itu yang agak rumit. Dan lumayan tantangannya lumayan seru sih. Alasan pertama, saya begitu sayang dengan gitar. Itu karena ketidaksengajaan sebenarnya, bukan karena kehebatan ya. Karena ketidaksengajaan. Jadi mulai bikin gitar, kemudian membisniskan itu, walaupun awal mula itu nggak laku juga gitu. Jadi awal mula laku itu karena ngancem aja, ngancem ke teman-teman deket lu mesti beli gitar gue gitu. Kalau nggak, ya kita nggak temenan lagi. Jadi kan akhirnya tetap dapet order dong, awalnya dari situ. Nah, yang menjadi stepping stone atau batu loncatan kita yang pertama adalah karena saya seneng, lagi-lagi saya suka internet. Jadi waktu itu belum musim sosial media dan sebagainya. Tahun 2002 start itu kami sudah punya website. Walaupun website gratisan ya. Nah, dari situ ternyata masuk satu order. Itu dari luar negeri, order pertama kita. Order itu adalah gitar travel di tahun 2004. Dan saya kaget karena begitu gitar sampel itu dikirim, ternyata itu gitar yang pertama kali baru saya pegang gitu ya. Kerennya lagi adalah, saya bilang bahwa, saya ngomong apa adanya ya, bahwa saya mahasiswa, nggak punya sumber daya yang banyak, mesin yang banyak. Dan saya nggak ngerti ini dibuat berapa banyak gitu kan. Karena dia bilang, first order mungkin setelah sampel oke itu 250 pieces gitu. Jadi saya bilang apa adanya. Nah, tapi dia bilang dia akan kirim QC-nya, which is dia adalah desainer dari gitar tersebut. Nah, begitu datang dari Belanda ternyata, namanya adalah Philip James Mill. Dia adalah gitar repairman. Jadi orang yang membuat gitar tapi juga mereparasi. Profesinya sama kayak saya. Gitar repairman-nya, gitar-gitarnya Jeff Beck dan Jimmy Page. Nah, pada saat ketemu orang itu, saya rasa kayaknya hidup mati gue di sini. Nah, gue sangat mencintai gitar itu. Akhirnya itu. Untuk target itu kita nggak ada patokan. Apalagi untuk musisi aja nggak. Apalagi kita kan punya produk The Triple Travel Gitar ya. Itu bisa dimainkan sama siapapun. Jadi, bisa dimainkan oleh profesi apapun, mau umur berapapun. Nah, misalnya juga itu bisa dimainkan dimanapun itu. Misalnya kayak orang yang ngantor nih, lagi isi rahat kerja, udah stress-stress, bisa main The Tripper. Atau yang baru belajar gitar bisa main gitar tersebut. Atau yang suka traveling, ya nggak itu bisa dimainkan dimanapun, mas. Jadi, kita nggak ada patokan buat musisi aja ya. Jadi, bisa buat semua kalangan. Strano Gitar products made not only for musician. The Tripper guitar can be played by everyone. Since it was travel-friendly. No-need amplifier. The shape is not too big. And we can use headphone to hear the voice. When starting The Tripper guitar business, the family had question Muhammad Satria Nugraha. Because the parents want their children to be a doctor, not a musician. Pertentangan sih, kalau dari keluarga pasti di awal ya, karena bisnis itu bukan garis tangan lah waktu itu. Karena Bapak Ibu, PNS gitu, saya dokter kebetulan, pengen anaknya jadi dokter dong, bukan jadi musisi gitu. Nah, emang karena saya terus menerus mencoba fokus di situ, akhirnya pertentangan berubah menjadi pasrah sebenarnya. Belum support ya, berubah menjadi pasrah. Nah, berubah menjadi pasrah, tapi akhirnya bisa terbukti gitu. Terbukti, oh ternyata bisa nih hidup dari situ gitu. Hidup dari situ, nah dari kebuktian itu akhirnya kemudian market mulai banyak yang datang. Nah, yang paling membuat kita cepat adalah karena lagi-lagi teknologi ya, jadi peseng-peseng kita pada saat itu lebih banyak senior-senior lama. Yang mereka biasanya bikin gitar ya itu-itu aja. Bikin case, kan kita akhirnya punya divisi hard case ya, copper. Itu warnanya yang selalu warnanya hitam gitu. Nah, karena banyak browsing di luar negeri itu seperti apa gitu kan. Lalu ada si Phil James Niel yang tadi bikin gitar dari Belanda itu, saya banyak terinspirasi dan tahu perkembangan di luar seperti apa. Jadi kita bikin barang-barang yang beda dari yang lain, itu yang membuat market menjadi cepat sekali penetrasinya. Nah, itu membuktikan kepada yang awalnya gak support, menjadi pasrah, menjadi balik ke support. At the beginning, Satria have a dream to become a famous artist and musician. Unfortunately, the desire was not materialized. Because many people ask him about guitar spec, Muhammad Satria Nugraha begins to focus well the business, the Strano Guitars. Kalau untuk reparasi sih, bingung sih soalnya banyak sekali yang ini-nya, yang di-reparasasi-nya. Dari yang hal yang sekecil sampai yang serumit juga, ya itu sebagian dari ini sih, harus dikerjain sih sebenarnya. Dari hari elektronik, untuk naik patah, untuk modifikasi lah banyak lah gitu, untuk masalah servis gitu. Untuk masalah tetap bisa dibikin, untuk masalah si kerumitan, itu tergantung dari kita kerja sama tim. Jadi saling membantu, kalau misalkan ada satu orang kerumitan itu bisa saling membantu untuk yang si rumit itu. Jadi gimana nih, kalau misalkan ini saya kesulitan, misalkan untuk masalah desain kayu atau gimana, kita dirembukin aja semua sih. Jadi untuk masalah kepribadian serumit apapun, kita remuk bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton! Strano Gitar Technology She is an original guitar manufacturer of Bandung, Jawa Barat for 20 years. It has break up the export market. Unique products and innovative design make this local production acceptable to the global community. One of the most popular products is Tripper, an electric guitar that can be played anywhere. Awal mulanya ya karena kita lagi-lagi karena internet ya, jadi kita dipernemukan oleh internet ya. Ada yang, rata-rata waktu awal mereka banyak yang datang gitu. Jadi musik-musik seperti dulu ada Mas Baron, Almarhum, Mas Trisno Pas, lalu Mas Pongki, Jikustik gitu. Mereka datang banyak obrol. Sebagian mereka membeli produk kita karena menghargai atas effort kita dalam membuat. Sebagian lagi emang kita kerjasama dengan mereka gitu. Jadi mereka membantu, membesarkan nama kita bareng-bareng, kemudian kita memberikan produk-produknya kita gitu. Gitar ini spesifik ya, pasarnya spesifik. Jadi kalau misalnya kita ikut pameran Indonesia, rata-rata kita akan berbarengan dengan pameran craft gitu. Pameran craft itu mulai dari home decor sampai batik gitu ya. Jadi tengah-tengahnya ada gitar. Pameran musik terbesar di dunia itu dilakukan dua kali dalam setahun. Itu di Amerika, namanya name show. Dan memang biayanya cukup mahal karena untuk menjadi member. Dan jadi pamerannya close event. Jadi hanya by invitation aja. Orang-orang yang diundang aja yang boleh datang ke sana dan yang terkurasi baik yang boleh pameran di sana. Ini cukup membanggakan buat kami, tapi juga menyedihkan sebenarnya. Karena kami ikut pameran itu tahun 2020. Jadi sebagian kami disupport oleh ITPC, Indonesian Trade Promotion Center, itu dibawah kementerian perdagangan. Jadi mereka membayar setengah booth, setengah sisanya, dan seluruh akomodasi kita yang kita membayar. Nah, kami lulus kurasi, lalu kemudian kita berangkat ke sana, ke Anaheim di California. Itu lima hari bertemu dengan banyak musik internasional yang datang ke makanan by invitation dan close event gitu. Jadi kita ketemu gitar-gitaris luar itu ya mereka benar-benar wira-wiri aja gitu. Begitu kita selesai pameran, dapat bayar list, lumayan banyak. Pencil bayar juga lumayan. Kemudian Januari 2020, Maret awal, sudah mulai terasa ada pandemi, dan Maret akhir benar-benar statusnya berubah menjadi pandemi. Ya, seluruh pembicaraan setelah pameran menuju pandemi itu menjadi nggak ada apa-apanya gitu. Padahal sudah ngomongin sampel dan lain sebagainya. Produknya itu The Tripper Travel Guitar. Ada yang datang langsung ke sini, saya tawarkan langsung di Bali deh. Itu produk pertama yang saya jual. Yang paling menarik produknya kita itu ada The Tripper sih. Karena The Tripper ini tuh unik, bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun. Kebetulan kalau untuk sekarang saya dituntut bikin yang beda dari gitar biasa sih. Cuman masih playable juga. Jadi lumayan itu sih sebenarnya. Bikin sesuatu yang beda, harusnya beda sih. Jadi si orang tuh kalau liat gitar tuh langsung tutupnya ya maksudnya trademarknya strano gitu. Beda dari yang lain sih. The design of the strano guitar is different from the guitar in general. The strano guitar has a little size than other electric guitar. Learning by doing is the principle of Muhammad Satria Nugraha in developing the strano guitar. But to studying to make a guitar, Muhammad Satria Nugraha has learned in Germany. Mengembangan strano dari sisi bisnis. Kalau era-era saya dulu 2000, awal 2002 itu kayaknya pelatihan-pelatihan entrepreneurship itu belum ada. Jadi mata kuliah entrepreneur saya itu baru dua SKS itu pun di semester akhir. Kalau sekarang tuh kayaknya apa-apa, Mata Kuliah Wura Usa itu udah ini banget ya. Apalagi banyak incubator bisnis. Dulu nggak ada. Jadi saya banyak belajar tentang bisnis. Ya sebenarnya learning by doing sebenarnya. YouTube juga belum ada. Jadi banyak setrum-setrum. Tapi kalau belajar tentang desain, belajar tentang cara membuat gitarnya secara formal, itu memang saya pernah ikut short course pendek ya. Kursus pendek di Berlin, di Jerman. Untuk membuat gitar yang benar. Kalau untuk masalah produksi itu berhubungannya sama desain juga. Untuk masalah customer, ke desain. Untuk masalah gambarnya dulu udah dapet dari gambar, baru ke orang produksi. Orang produksi untuk masalah kedetailan kayu, ada kekeringannya. Untuk tingkat kekeringannya tuh gimana. Tergantung si customer permintaannya. Ada yang 12, ada yang di bawah. Bisa dari pilihan kayu juga ada gitu. Untuk prosesnya udah dapet gambar, terus dari mentahan, pilih kayu, langsung ke bagian produksi. Bahan-bahan untuk masalah tergantung dari karakter kita juga sih. Untuk masalah karakter, dari kita kebanyakan untuk masalah trade point, itu biasanya pakai mahogany. Ya produk-produk lokal lah, dari Indonesia. Naiknya, si trade point-nya. Dari Sonokolling, Jawa Tengah lah ambilnya. Ya produk-produk dari kita juga sih, kebanyakan. Dari impor-impor, untuk impor-impor mah, dari ini mah, Amerika juga ada. Terdantung pesanan sih ininya, sih intinya. Strano Gitar has earned awards since 2008 to 2009. Star Syndrome has failed by Muhammad Satria Nugraha. And at that time, Strano Gitar got investment to develop the business. After one year, Muhammad Satria stayed find failure in developing his business. Momen terendah ya, yang banget-banget itu sebenarnya kita tuh lagi di atas banget. Jadi era 2008 kami dapat award nasional, 2009 dapat award juga nasional. Dari situ anak muda ya, lalu disorot banyak prestasi gitu. Orang melihat kita gitu, akhirnya Star Syndrome ya, waktu yang kita alamin tahun 2010. Nah, pada saat itu sebenarnya orang melihatnya kita keren, tapi sebenarnya di dalam gak se-keren itu. Nah, hal yang paling mudah adalah dapet investasi. Nah, akhirnya kita mendapatkan investasi yang cukup besar waktu itu sih. Kita bangun pabrik yang luar biasa besar di Surabaya waktu itu, dan ternyata hanya berjalan satu tahun. Nah, setelah satu tahun, padahal saya sudah memindahkan semua headquarters, alat, SDM, sesemuanya dipindahkan ke Surabaya nih. Setelah itu gagal total. Jadi hancur berantakan, lalu kita harus kembali ke Bandung tanpa membawa apapun. Jadi bener-bener hanya bawa baju kotor doang. Nah, itu saya sempat trauma sebenarnya. Jadi trauma benci sama gitar. Awalnya cinta banget jadi trauma banget gitu. Jadi bahkan nonton TV, kalau ada orang main gitar, dimatikan TV-nya gitu, saking traumanya. Waktu itu tidak mau lagi berbisnis gitar sebenarnya. Jadi banyak yang orang gak tahu, waktu itu, yaudah deh, gue laundry aja deh. Laundry kelawan lagi booming tahun 2010. Tapi ternyata cinta membawa saya kembali ke gitar. Jadi cuma tiga bulan, lalu kemudian 2012 kita mulai lagi dengan gak punya alat, bahkan gak punya meja korsi untuk kita bekerja. Jadi kita mulai start dari nol lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Strano Gitar Malah gak ada penolakan sih kayaknya dari Pak Bos. Ya langsung aja gitu, jalur, ngelur aja. Jadi gak terpatok harus bikin apa gitu. Emang benar-benar ngebebasin sih. Kalau untuk desain ya. Sisanya sih aman. Kalau dari target sendiri gak ada, malah banyaknya inisiatif sih karena emang seneng desain sama gitar tuh ya jadinya nyambung. Jadinya bebas aja sih. Kadang sehari bikin satu, lebih mah bisa juga sih kalau itu sih. Kalau nyeleneh, kayaknya udah ada juga sih gitarnya tuh kayak model X gitu. Sebenernya udah ada. Cuma saya pengen-pengen dari imajinasi saya sendiri gitu, ngasilin sesuatu yang kayak gitu sih. Si gitarnya tuh double neck. Ya bentuknya kayak X gitu sih. Jadi itu sih nantinya mungkin bakalan saya coba nanti. Kesenangan disini sih untuk saya pribadi sih, impiannya sangat tinggi sih untuk masalah seni ini gitu kan. Jadi ingin membuktikan sesuatu dari alat musik bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi karya saya sendiri gitu untuk masalah dari servisnya, jadi ketelitian servis terus masalah modifikasinya itu tuh pengen lebih luas lagi gitu kan. Saya berjuta-juta untuk meluaskan itu sih. Jadi ingin dikenang untuk semua orang gitu lah. According to Muhammad Satria Nugraha, the quality of the nation's work is fascinating. There are some products that are much better quality than export product. A lot of support for developing local product has been done now. Untuk saat ini ya, apalagi terutama terkait dengan pandemi kemarin, sebenarnya support brand lokal itu udah jauh lebih baik. Banyak orang yang ngerasa, ah kita kalah bersaingan dengan impor. Kalau bersaingan dengan impor memang ada satu sisi di mana kita tuh sebagai UMKM harus sadar bahwa secara produksi kita harus lebih produktif dan efisien. Karena itu yang agaknya masih sulit dijalankan oleh UMKM ya. Membuat produk yang se-efisien mungkin dan se-produktif mungkin sehingga harga bisa bersaing. Tapi kalau dari segi kualitas, kita bisa jauh di atas mereka sebenarnya. Dan orang-orang sekarang, apalagi menteri-menterinya misalnya, mereka muda-muda gitu. Dan mereka memberikan contoh untuk beli lokal gitu ya. Jadi rasa-rasanya sih sekarang era-era di mana kita benar-benar mencintai produk lokal sebenarnya. Orang-orang yang brand minded atau barang luar negeri minded itu, kalau saya merasa sudah mulai banyak berkurang. Kalau untuk senang banget sini, banyak sih kalau misalkan ini. Jadi karya-karya dari sentuhan-sentuhan saya tuh hampir semua gitu, hampir semua sentuhan-sentuhan. Jadi ada bangga tersendiri bisa ke Eropa juga dari haryas tangan aku sendiri gitu. Jadi senang gitu intinya. Intinya untuk orang-orang itu lah lakitan saya gitu kan. Maksudnya saya gitu kan, ada di orang-orang tuh suka banyak ngomong gitu. Pemikinan seranau, misalnya gini-gini kan. Senang gitu kan dicampur tangan saya kan di sana gitu. Ada kesepuasan tersendiri dari sana gitu. Nah itu yang dari luar. Karena ya dari Amerika tuh detail banget sih orangnya. Jadi beberapa kali revisi, karena memakainya satuan inci, jadi harus benar-benar tepat. Karena kan kita juga pakai mesin CNC. Emang benar harus detail sih, itu lumayan kayaknya semingguan deh. Beres, repisi, beres, repisi. Developing Distrano Gitar since the early 2000s, for Nugraha the condition was significantly different from now. There was no training for entrepreneurship, while currently many trainings to become entrepreneurs. In running business, Nugraha implementing learning by doing. Berbisnis sekarang tuh rasanya kok jadi lebih mudah sebenarnya. Karena waktu kita dulu, misalnya saya flashback ya, untuk membuat gitar gitu. Nggak ada sekolahnya, nggak tahu mesti ngapain. Kita bersaing dengan plan-plan besar, kita bersaing dengan store besar gitu ya. Nah sekarang orang bisa jualan dengan seluruh fasilitas internet yang ada ya. Social media atau marketplace yang ada. Meskipun mereka ada di dalam rumah gitu. Di dalam rumah nggak ngapa-ngapain, nggak punya toko, nggak sewa tempat di luar gitu, bahkan start dari garasi aja mereka bisa berjual. Berjualan dengan omset yang luar biasa banyak. Sehingga sebenarnya yang perlu dilakukan adalah ya mulai melakukan aja. Karena kalau bisnisnya hanya dipikirin dan diomongin aja ya nggak jalan. Tapi kalau emang-emang mulai, jalanin. Karena fasilitasnya sudah sangat mendukung. Jadi kalau mau memulai, saat ini akan lebih mudah dibanding beberapa tahun yang lalu. Asalkan mau menggunakan seluruh channel-channel yang ada. Kalau saya pribadi sih ingin membuat sesuatu yang baru untuk Seranoff di media sosial. Dan berharap Seranoff itu bisa dikenal lagi lebih banyak orang. Proyek besarnya sebenarnya simpel sih. Karena kami sudah menjalankan ini 20 tahun. Jadi kami juga harus bisa memberikan ini 20 tahun lagi ke depan. Dan itu proyek yang besar tanpa harus ngomong bahwa kita akan mengerjakan apa. Tapi dengan 20 tahun yang sudah ada, berarti tantangannya adalah 20 tahun lagi bertahan nggak gitu. Nah itu proyek besar kita agar terus. Buat saya, gitar adalah kehidupan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!